Jangan lupa ya untuk subscribe youtube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya Terima kasih Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ke Shopee Paris Nganjuk hari ini Mimin mau nge-review Salah satu produk Shopee Paris yang pastinya punya cewek ya ini adalah sling bag dari Shopee Paris namanya apa yuk oke namanya adalah tas diamonite Shopee Paris Oke pas diamonite ini memberi karakteristik yang unik banget disini ada brand Shopee Parisnya di sini oke brand Shopee Paris di sini ada karakteristiknya Lalu disini itu memiliki yang namanya eh apa ya eh jahitan yang timbul nah ini seperti tas loise oke masih ingat kan tas loise yang mana sih tas loise nah lihat nih gambar di sebelah sini oke Nah tas diamonite ini adalah tas hitam yang berbahan dari kulit PVC lalu dipadukan dengan yang namanya sentuhan seperti ini cantik sekali ya ini bondel depannya ini samping dan ini belakang Nah tas diamonite ini adalah tas sling bag atau slempang yang bisa diatur nih panjang pendeknya kasar sama Shopee Paris Nganjuk Jadi enggak khawatir ya mau dipanjang pendek itu enggak masalah tapi sebenarnya adalah semua tas Shopee Paris Nganjuk walaupun dia tuh dapat diatur panjang pendeknya dan tidak sebenarnya eh ukurannya itu sudah pas dengan tinggi wanita-wanita Indonesia ataupun juga Asia Jadi enggak usah khawatir mau dia itu pakem maupun bisa dipanjang pendeknya seperti ini itu sebetulnya sama aja gitu walaupun saya memakai tas seperti ini enggak pernah saya panjang pendekin juga gitu oke untuk saiz dari tas diamonite dari sini ke sini itu adalah 26 cm lalu disininya lebar maksimumnya adalah 7 cm dan untuk tingginya dari sini ke sini itu adalah 19 cm Oke bagaimana sih tas diamonite ini spesifikasinya kita buka yuk nah disini ada yang namanya klip-klipnya besi berani ini standar aja oke seperti biasa nah ini uniknya dia memiliki yang namanya bagian terbuka jadi disini tidak ada namanya kantongnya pelindungnya menggunakan residing ataupun tidak bagus ya oke nah disini ada kantong residing utama disini kantong residingnya itu ada tulisan yang Sopi Paris nya kita buka seperti ini nah ini adalah kantong residing bagian utama disamping itu nih kan tetes diamonite ini memiliki satu kantong residing bagian dalam kelihatan nggak ya Nah ini jadi bagus sekali ya harganya sesuai imin lihatin susah banget sih nah ini jadi disini ada kantong residing bagian dalam dan disini ada list kulit PVC sama seperti bagian luarnya jadi nggak salah sih kalau tas diamonite ini tetap mahal singbetnya walaupun sudah promo nah lihat aja nih kertas atau sorry bukan kertas bagian pelindung tas di bagian dalam itu juga bagus seperti ini oke tas diamonite Sopi Paris ini dia jika anda berminat silahkan dijadikan sebagai koleksi anda yang elegan dan eksotis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati